Intro Seorang DPO kasus penggelapan dan penipuan yang udah sangat meresahkan masyarakat hampir nih gak berkutik bro diringkus oleh tim Macanresta dari Satreskrim Poresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan Ini dia Liputan Intro Mendapat tugas membackup kasus penggelapan sepeda motor yang terjadi di wilayah Polres Penajem Pasar Utara Tim Opsional Macanresta melakukan koordinasi dengan booster PPU yang datang ke Banjarmasin Apakah dia ke Selatan? Keluarinya, escape-nya ya Kita stand base-nya ini dimana? Gua halor, suatu yang Ayo, oke Setelah mengumpulkan data, tim gabungan bergerak menuju lokasi persembunyian sang DPO Dari hasil pemetaan target diketahui sedang berada di wilayah Teluk Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Sampai lokasi tim gabungan kembali diperkuat oleh anggota buser Banjarmasin Barat yang mengetahui wilayah tersebut Sampai di lokasi tim berpencar untuk menunggu target yang dipancing oleh salah satu anggota Tim yang sudah mengembung lokasi langsung bergerak Tersang melihat target mendatangi tempat pertemuan yang sudah berkutik saat dibekuk tim gabungan Dari 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 Menarik perhatian keluarga sekitar, tersangka dibawa ke pos Macanresta Banjarmasin. Lantaran polisi mencurigai adanya orang lain yang terlibat dalam kasus penggelapan ini. Di pos komacanresta Banjarmasin, tersangka mengaku dibantu seorang rekannya untuk menjualkan motor melalui media sosial. Tidak menunggu waktu lama, tim gabungan kembali memburu target kedua yang telah dikantong identitasnya. Sampai lokasi, tim melihat pelaku sudah berada di pinggir jalan depan rumahnya. Tamu buang waktu tersangka langsung ditangkap dan dibawa ke Boskow untuk diserahkan kepada polres penajam pasang, Taran. Terima kasih telah menonton!